Akhirnya Irjen Verdi Sambu, saya minta maaf kepada institusi Polri. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Irjen Verdi Sambu menghadiri pemeriksaan di Bares Krim Polri terkait dengan kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Baradae alias Richard Eleizer terhadap Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan Verdi Sambu sempat memohon maaf atas insiden pembunuhan yang telah terjadi di rumah dinasnya tersebut. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Dorentiga, kata Irjen Verdi Sambu kepada wartawan di Bares Krim Polri, Kamis, tanggal 4 bulan 8, 2022. Lebih lanjut, Irjen Verdi Sambu juga menyampaikan rasa bela sungkawa terhadap keluarga Brigadir Joshua. Dia juga berharap untuk keluarga Brigadir Joshua selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi insiden ini. Kemudian kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ucapnya. Lalu, Irjen Verdi Sambu juga sempat berbicara tentang insiden yang telah melimpa istrinya. Dia juga meminta supaya semua pihak untuk berhenti menyampaikan asumsi atau persepsi terkait dengan kasus pembunuhan di rumah dinasnya tersebut. Namun, semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Ujat ia! Barada E merupakan tersangka pembunuhan. Barada Richard Eliezer atau Barada E sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Polisi telah mengenakan sangkaan pasal 338 Cungte pasal 54 dan 56 KUHP. Pasal 338 KUHP berbunyi, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dengan persangkaan pasal 338 Cungte pasal 55 dan atau 56 KUHP, kata Dirti Pidum Baris Krim Polri Brigjen Andirian dalam konferensi pers di Mabes Polri Rabu tanggal 3 bulan 8 malam. Andi juga mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Barada E sendiri nantinya masih akan diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam pengembangan terus, kata Andi. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.